It's a very high-risk challenge wakan gitu, maksudnya ini cerita yang sangat kompleks gitu, tapi juga sangat kompleks menurutku. Karakternya banyak, setiap karakter juga dia bergerak dari masa ke masa. Aroma tembakau yang kuat. Tidak seharusnya perempuan masuk ke ruang saus. Saya punya ide untuk saus baru, saya akan membuktikan. Oh ini kelewatan. Oke, sebenarnya ini saya bisa bilang bahwa ini adalah mimpi terbesarnya dan mimpi yang terpendam oleh Iva Isvansha dan Ratih Kumala gitu. Jadi sebelum menambah Ratih merilis dia di Skratet, draftnya tuh Mas Iva udah baca di tahun 2011, waktu itu 2012. Jadi saat baca, Mas Iva tuh udah suka banget sama ini. Dan dia langsung bilang ke Baratih untuk mengaliwanakan ini gitu, waktu itu film bayangannya. Mereka berdua memang sempat untuk mendevelop cerita ini ke film. Mereka tawarkan ke produser-produser, tapi pada saat itu kan memang ini cerita yang sangat epic gitu ya. Maksudnya karakternya banyak, ada background industri kratek, ada background history juga, ceritanya dari masa ke masa. Jadi untuk format film pun tidak semudah. Itu juga produser mau memproduksi cerita ini yang sangat besar kanvasnya gitu. Jadi terpendam lah mimpi tersebut. Sampai tahun 2019 pada saat kita sedang syuting uni, salah satu produser yang waktu itu Mas Iva dan Ratih kasih cerita ini, skrip ini, itu kan salah satunya adalah Shanti Harmai. Dari Base Entertainment. Lalu di tahun 2019 dia mengontak Mas Iva untuk bertanya kalau misalnya kita jadikan film series seperti apa. Yang akhirnya diterima gitu oleh Netflix. Di momen-momen itu, karena memang ceritanya juga banyak berbicara tentang woman empowerment, mereka kemudian meminang saya sebagai sutradara. Mas Iva yang lebih dulu nanya, ini kayaknya ada ketertarikan untuk meminta kamu juga jadi salah satu sutradara. Karena mereka berpikir bahwa memang cerita ini butuh moment perspektif tentu saja dari filmmaker perempuan. Dan mereka tahu aku suka banget meng-create representasi perempuan di layar. Tantangan terbesarnya jelas ini, it's a very high risk challenge wakan gitu. Maksudnya ini cerita yang sangat kompleks gitu, tapi juga sangat kompleks menurutku. Karakternya banyak, ada background industri kretek, ada juga background history of Indonesia. Dan semuanya harus dijahit dari masa ke masa. Buat aku sendiri sebagai director, ini challenge yang baru gitu. Ini sesuatu yang sangat butuh craftsmanship dan skill yang cukup baik. Terutama juga keinginan gitu atau ada mimpi gitu bahwa ingin memberikan kualitas yang terbaik juga. So it's a very big challenge buat aku. Tapi tantangan terbesar yang sangat personal juga sebenarnya bagaimana meng-create sosok perempuan yang hidup di masa lalu. Tapi juga punya koneksinya gitu kepada perempuan-perempuan zaman sekarang. Kita tahu di setiap zaman, apalagi pas ke pemerdekaan, yang selalu menjadi korban adalah perempuan gitu. Tapi bagaimana ini tidak menjadi sebuah tragedi dan bagaimana dia tidak menjadi korban dalam hal ini. Urusanmu itu cuma bersih-bersih rumah sama cari suami. Saya rasa ada dua hal. Yang pertama adalah keberanian. Keberanian kan juga bukan berarti kita gak takut ya. Berani juga berarti kita bisa menghadapi ketakutan. Jadi ketakutan itu pasti ada. Tapi keberanian itu sesuatu yang penting untuk di-persu gitu buat aku sebagai perempuan gitu. Dalam bentuk apapun atau sekecil-kecilnya pun gitu. Yang kedua adalah menjadi diri sendiri. Buat aku penting banget untuk kita bisa jadi diri kita sendiri dalam situasi apapun gitu. Dan menerima diri kita apa adanya gitu. Aku pengen perempuan ya bisa jadi perempuan gitu di cerita-cerita kita. Apa yang harus dinantikan ya? Kalau aku sih sebenarnya ini banyak banget hal yang menarik. Tapi secara general aku merasa beruntung sekali gitu bisa menyutradarai. Dan juga lebih dari itu meng-create gitu ya cerita yang hadir dari tanah kita sendiri gitu. Ini cerita yang sangat Indonesia. Ini hadir dari sesuatu yang berbasis budaya gitu. Itu sesuatu yang hadir dari Indonesia dan sangat otentik. Jadi aku beruntung banget gitu bisa mengolah cerita dan karakter yang seperti itu. Jadi mungkin aku berharap penonton bisa berbangga ya gitu punya tontonan dari tanah kita sendiri. Tapi lebih dari itu adalah ini tontonan yang dengan kualitas yang kita inginkan tinggi gitu. Maksudnya semua elemen dalam serial ini kita benar-benar kasih yang terbaik gitu. Production design, sinematografi, kostum, makeup, bahkan approach karakter dan segala macem. We want the best gitu. Jadi aku harap sih penonton berbangga ya. Terima kasih telah menonton!